Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat jazirah ilmu yang dimuliakan Allah Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya rabbal alamin Ini adalah kisah yang sangat jarang orang membahasnya Kisah tentang dua sejoli yang dipisahkan oleh keyakinan agama Cerita kali ini menjadi spesial karena Tokoh wanita yang ada di kisah ini adalah anak kandung dari baginda Nabi SAW Dan dari cerita kali ini Akan menggambarkan bagaimana kekuatan cinta Zainab kepada suaminya Dengan berlatar belakang agama yang berbeda Kisahnya begini teman-teman Nabi Muhammad SAW memiliki seorang putri bernama Zainab Zainab merupakan putri sulung dari pernikahan baginda Nabi dengan Siti Khadijah Zainab di dalam Islam merupakan seorang tokoh wanita Yang menjadi simbol kesabaran, kemandirian, dan seorang wanita yang penuh kasih sayang Zainab merupakan anak Nabi SAW yang paling besar Ia terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga ibunya Bahkan ia bertugas untuk mengasuh adik-adiknya Dari sinilah Zainab tumbuh menjadi seorang wanita yang mandiri Mungkin di kisah percintaan tokoh-tokoh Islam Kita banyak mendengar kisah cinta antara Siti Fatimah dan Ali bin Abu Talib Atau kisah cintanya Siti Aisyah dan baginda Nabi SAW Namun kisah cinta dari Zainab pun tak kalah menarik untuk diangkat ceritanya Teman-temanku seiman Zainab menikah dengan seorang laki-laki kurais bernama Abul Ash ibn Robi Pada saat pernikahannya Sang ibu yaitu Siti Khadijah memberikan sebuah kalung kepada anaknya Sebagai bentuk kasih sayang Dan disimpanlah kalung tersebut oleh Zainab Pernikahan keduanya terjadi ketika ayahnya Zainab Yaitu baginda Nabi SAW Belum turun wahyu kepadanya Ketika itu rumah tangga Zainab dan suaminya ini berjalan sangat harmonis Semakin hari Zainab semakin mencintai suaminya Begitu juga sebaliknya Abul Ash ibn Robi semakin perhatian kepada istrinya ini Maka pada suatu hari Ketika turun wahyu kepada Nabi SAW Dan pada saat itu Zainab tanpa ragu untuk memeluk agama Islam Itu ia lakukan berdasarkan bentuk ketaatannya kepada Allah SWT Dan ayahnya Tapi tidak bagi suaminya Abul Ash ibn Robi Ketika Zainab memeluk Islam Sebahagian orang-orang Quraish menghasut Abul Ash untuk tidak memeluk Islam Dan tetap pada agama leluhurnya Bahkan teman-teman Orang-orang Quraish ini menghasut Supaya Abul Ash menceraikan Zainab dan meninggalkannya Tapi ketika itu Abul Ash tidak mau menceraikan Zainab dan menggantinya dengan wanita lain Ia begitu mencintai Zainab Tapi dia tetap tidak mau masuk Islam dan menerima dakwah mertuanya Dan dari sinilah tantangan dakwah bagi Nabi SAW Orang yang termasuk keluarganya ini Tak mau ikut beriman kepadanya Karena Abul Ash ibn Robi selalu dihasut orang-orang Quraish Namun walaupun Zainab tak mau meninggalkan Islam Dan Abul Ash tetap pada agama leluhurnya Mereka berdua tetap tinggal bersama di Mekah Karena pada saat itu teman-teman Belum turun larangan bahwasannya tak boleh menikah beda agama Sobat jazirah ilmu yang dimuliakan Allah Setelah berjalannya beberapa waktu Ketika itu Nabi SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah Nabi SAW beserta dengan rombongan sahabatnya pergi dari kota Mekah Namun ketika itu Zainab dan Abul Ash tetap berada di kota Mekah Singkat cerita Ketika itu terjadilah perang yang sangat terkenal Yaitu Perang Al-Bader Perang Badr adalah perang antara dua kubu Yaitu pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Rasulullah Dan pasukan orang-orang kafir kaum Quraish Ketika itu Abul Ash ibn Robi berada di barisan kaum kafir Quraish Peperangan ini tentu saja membuat kacau batin dari Abul Ash ibn Robi Karena ia harus berhadapan dengan mertuanya Di Perang Badr ini Akhirnya ketika itu Perang Badr dimenangkan oleh pasukan kaum Muslimin Yang dipimpin oleh Nabi SAW Berita kemenangan ini tentu saja membuat Zainab senang Karena sang ayah dan para sahabatnya bisa menaklukkan kaum musyrikin Namun tersebar kabar bahwasannya Ketika terjadi kekalahan dari kaum kafirin ini Suami dari Zainab yaitu Abul Ash ibn Robi Ditawan oleh tentara kaum Muslimin Abul Ash ketika itu dipenjara di daerah yang bernama Yastrib Lalu mengetahui hal ini Zainab ingin menebus suaminya dengan sejumlah harta Supaya suaminya ini bisa dibebaskan oleh kaum Muslimin Padahal teman-teman Keluarga besar dari Abul Ash ini adalah orang yang kaya raya Bahkan ketika mengetahui hal tersebut Keluarga Abul Ash sebenarnya ingin langsung menebus anaknya supaya bisa bebas Tapi Zainab bersih keras Supaya biar ia saja yang menebus suaminya ini dengan hartanya Maka keesokan harinya Diutuslah saudara laki-laki dari Abul Ash ibn Robi ke Yastrib Kota dimana Abul Ash ditawan oleh kaum Muslimin Sesampainya saudaranya ini yang bernama Amr ibn Robi Disana ia bertemu dengan Rasulullah SAW Kemudian Amr ibn Robi memberikan sebuah kalung kepada Rasulullah Dan Rasulullah mengenali kalung itu adalah milik Zainab Yang pernah diberikan oleh istrinya Khadijah Kemudian Amr ibn Robi berkata Wahai Muhammad Zainab mengutusku untuk memberikan kalung ini sebagai tebusan Supaya suaminya bisa dibebaskan Kemudian Rasulullah SAW membawa kalung tersebut ke para sahabat Dan Rasulullah bersabda Maukah kalian membebaskan Abul Ash ibn Robi untuk putriku Zainab Tanpa kalian ambil kalung ini sebagai tebusannya Akhirnya para sahabat menyetujuinya Tapi dengan sebuah syarat Setelah Abul Ash dibebaskan Maka Abul Ash harus mengembalikan Zainab kepada ayahnya Yaitu Nabi Muhammad SAW Kemudian Abul Ash ibn Robi dengan berat hati menyetujuinya Karena ia berpikir Mungkin inilah waktu untuk ia dan istrinya Zainab berpisah Setelah dibebaskan Lalu Abul Ash pulang ke rumahnya di Mekah Dengan membawa sebuah kalung milik Zainab Kemudian setelah Abul Ash telah berjumpa dengan Zainab di rumah Ia menceritakan tentang kesepakatannya ketika ia dibebaskan Abul Ash berkata Wahai istriku Zainab Aku telah dibebaskan dengan sebuah kesepakatan Maka pulanglah engkau kepada orang tuamu Dengan berat hati Abul Ash harus merelakan istri yang dicintainya ini pergi Begitu juga dengan Zainab Sebenarnya di hati kecilnya pun berat untuk berpisah dengan suaminya ini Dan kali ini Tak hanya dipisahkan karena berbeda agama Tapi kali ini betul-betul mereka akan dipisahkan oleh ruang dan waktu Hatinya semakin sedih lagi Karena ternyata Zainab tengah mengandung janin calon buah hatinya Teman-temanku seiman Kemudian keesokan harinya Abul Ash mengutus saudaranya yang bernama Kinanah Ibn Robi Untuk mengantarkan Zainab ke perbatasan kota Karena disana telah menunggu sahabat nabi Zaid bin Harisah dan temannya Yang mau menjemput Zainab di perbatasan kota itu Dia berpesan Wahai saudaraku Tentulah engkau mengetahui kedudukan Zainab dalam jiwaku Dan engkau tahu Bahwasannya aku tak sanggup membiarkannya berjalan sendirian Maka antarkanlah dia menuju perbatasan kota Karena disana telah menunggu dua utusan dari Muhammad Wahai saudaraku Perlakukanlah dia dengan lemah lembut selama perjalanan ini Dan perhatikanlah dia Sebagaimana engkau memperhatikan wanita-wanita terpelihara Dan lindungilah dia dengan anak panahmu Hingga anak panah yang terakhir Maka berangkatlah keduanya dengan menunggangi unta Rupanya teman-teman Perjalanan mereka menuju perbatasan kota tidaklah mulus Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh beberapa orang Yang hendak menghambat perjalanan mereka Hingga terjadilah ketika itu perkelahian Dan salah seorang yang menghadang mereka ini Menusup perut unta ketika Zainab tengah berada di atas unta Yang mengakibatkan Zainab terjatuh Hingga mengeluarkan darah Akhirnya teman-teman Karena kejadian ini Zainab mengalami keguguran Janin di dalam perutnya terpaksa harus ia ikhlaskan Kemudian hambatan ini berhasil mereka lalui Hingga mereka sampai di perbatasan Lalu Kinanah Ibn Robi segera menyerahkan Zainab kepada Zaid Ibn Harisah Dan pada akhirnya Zainab pulang menemui ayah anda tercinta Nabi Muhammad SAW Sobat Jazirah ilmu yang dimuliakan Allah Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun Hari-hari Abul Ash Ibn Robi Dilalui lebih banyak murung Ia merasakan rindu yang amat sangat kepada Zainab Yang lama sudah tak berjumpa Ia merasakan sangat kesepian Sejak hari dimana Zainab pergi kembali ke orang tuanya Begitu juga dengan Zainab Ia merasakan seperti sudah tak ada lagi kesempatan Untuk bisa berkumpul bersama lagi dengan pria yang dicintainya itu Zainab hanya bisa berdoa kepada Allah SWT Semoga ada jalan untuk masalah ini Tak terasa telah berlalu enam tahun Setelah mereka memutuskan untuk berpisah Hingga pada suatu hari Ketika Abul Ash Ibn Robi bersama kafilah dagangnya Sedang melakukan perjalanan dagang menuju negeri Syam Setelah mereka selesai berdagang dari negeri Syam Di perjalanannya pulang ke kota Mekah Di tengah jalan mereka dihadang pasukan muslimin Yang berhasil mengambil seluruh harta yang Abul Ash Ibn Robi bawa Dan masih untung mereka tidak membunuhnya Mereka hanya mengambil harta Dan membiarkan Abul Ash dan kafilah dagangnya pergi begitu saja Akhirnya Karena kejadian itu Abul Ash Ibn Robi pulang tanpa membawa apapun Masalahnya adalah Yang dirampas itu bukan hanya hartanya saja Di sana ada juga harta dagangan orang-orang Mekah yang dititipkan kepadanya Dan ketika itu ia berpikir Bagaimana aku jelaskan kepada orang-orang Kalau uang hasil dagangan mereka telah hilang dari tanganku Pastilah mereka semua akan marah besar kepadaku Karena aku tak bisa menjaga amanah itu Akhirnya Abul Ash bingung Dan ia takut untuk pulang ke Mekah Sobat jazirah ilmu yang dimuliakan Allah Karena peristiwa perampokan ini Mau tidak mau Abul Ash harus mengambil kembali harta itu Entah bagaimana caranya Lalu Abul Ash Ibn Robi teringat akan Zainab Dan mungkin saja Jika ia menemui Zainab Ia bisa membantuku untuk mengambil kembali hartaku yang dirampok Akhirnya pada suatu malam Abul Ash Ibn Robi pergi ke wilayah kaum muslimin secara sembunyi-sembunyi Ketika itu ia melakukan penyamaran Agar tak ada seorang pun yang mengetahui Kalau dia adalah salah satu kelompok dari kaum musrikin Karena kalau sampai ketahuan teman-teman Bisa saja Abul Ash ditangkap dan ditawan seperti waktu perang Badr Singkat cerita Abul Ash Ibn Robi dalam penyamarannya ia berhasil bertemu dengan Zainab Kemudian Abul Ash langsung menceritakan maksud kedatangannya Abul Ash Ibn Robi meminta perlindungan dari Zainab Dan berharap harta yang dirampok waktu itu bisa dikembalikan kepadanya Karena beberapa dari harta itu merupakan uang orang lain yang dititipkan kepadanya Masih begitu besar cinta di hati Zainab Untuk Abul Ash Ibn Robi Karena itu ia bersedia untuk melindungi Abul Ash Dan tak berpikir panjang Ia segera mencari hartanya yang tempoh hari diambil oleh kelompok kaum muslimin Lalu tak lama dari itu Penyamaran Abul Ash Ibn Robi diketahui orang-orang di sekitarnya Tak lama dari itu Orang-orang kaum muslimin berkerumun Dan segera bersiap-siap untuk menangkap Abul Ash Ibn Robi Kemudian Zainab berkata kepada orang-orang Wahai tuan-tuan Abul Ash Ibn Robi dalam jaminan dan lindunganku Kemudian Nabi SAW datang kepada kerumunan orang-orang ini dan bersabda Wahai orang-orang Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Sesungguhnya Serendah-rendahnya seorang muslim Mereka tetap dapat memberi perlindungan Maka mendengar ucapan Nabi SAW Orang-orang kaum muslimin segera tidak jadi menangkap Abul Ash Ibn Robi Lalu Rasulullah menemui Zainab dan Abul Ash Ibn Robi Kemudian Zainab berkata kepada Rasulullah Wahai ayahku Sesungguhnya jika Abul Ash dianggap keluarga dekat Ia masih putra paman Jika dianggap jauh Ia adalah ayah dari anakku Dan karena itu aku melindunginya Kemudian Rasulullah berpesan kepada Zainab dan berkata Wahai putriku Muliakanlah tempatnya Dan jangan sampai dia menyentuhmu Karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik Meski begitu Rasulullah melihat raut wajah dari putrinya Yang terlihat masih setia kepada laki-laki yang pernah ditinggalkan Karena memeluk agama Islam Kemudian Zainab dan Abul Ash Ibn Robi Segera menceritakan kepada Nabi SAW Tentang maksud kedatangan Abul Ash ke kaum muslimin Singkat cerita Nabi SAW memerintahkan waktu itu Untuk mengembalikan harta Abul Ash Yang tempoh hari dirampas Lalu dibawalah harta Abul Ash kehadapannya Dan ketika itu salah seorang yang merampas harta Berkata kepada Abul Ash Ibn Robi Dia bilang Wahai Abul Ash Maukah kau masuk Islam Dan mengambil harta benda ini Karena ini semua milik orang-orang musrik Bukannya langsung beriman Ketika itu Abul Ash malah berkata Sungguh buruk awal Islamku Jika aku menghianati harta yang dipercayakan kepadaku Maksudnya disini adalah Orang-orang yang mau mengembalikan harta ini Menawarkan kepada Abul Ash Kalau Abul Ash mau bersyahadat Maka ia bisa ambil harta itu Dan tak usah kembali ke Mekah Untuk mengembalikan harta tersebut Karena harta itu sebahagian milik orang-orang musrik di Mekah Namun Abul Ash rupanya tidak mau Karena ia tetap berpegang dengan amanahnya Ia tak mau masuk Islam dengan cara seperti itu Ia tetap ingin mengembalikan harta ini kepada pemiliknya Teman-temanku seiman Akhirnya ketika itu orang-orang tetap mengembalikan harta itu Kepada Abul Ash ibn Robbi Sesuai apa yang diperintahkan Nabi SAW Dan sebagai penghormatan kepada Zainab Kemudian setelah harta tersebut telah berada di tangan Abul Ash kembali Ia langsung bertolak pulang menuju kota Mekah Dan ketika Abul Ash sampai di kota Mekah Tanpa menunggu waktu lama Ia langsung bagikan harta titipan dagang tersebut kepada pemiliknya Maka setelah harta telah habis dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing Abul Ash ibn Robbi segera berdiri dan berseru kepada orang-orang Qurais Dia bilang Wahai orang-orang Qurais Apakah ada harta kalian yang masih berada padaku? Kemudian orang-orang Qurais berkata Tidak ada wahai Abul Ash Seluruh harta dagang telah kami terima dengan utuh Kami telah mendapati kamu seorang yang jujur dan mulia Setelah dipastikan seluruh harta sudah ada di pemiliknya masing-masing Dengan lantang Abul Ash ibn Robbi berkata kepada kaum kafirin Qurais Dia bilang Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasulnya Demi Allah Tak ada yang menghalangi aku masuk Islam setelah aku selesai urusanku dengan kalian Sobat Jazirah ilmu yang dimuliakan Allah Di akhir kisah setelah sempat berpisah selama enam tahun lamanya Zainab dan Abul Ash ibn Robbi kembali bersatu sebagai keluarga yang utuh Dan kembali bersama dengan satu iman yang sama Sayangnya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama Setelah setahun mereka berkumpul kembali Allah subhanahu wa ta'ala Takdirkan Zainab wafat mendahului sang suami pada tahun delapan hijriah Abul Ash ibn Robbi dan mertuanya Yaitu Rasulullah SAW begitu sedih Ketika Zainab meninggal dunia Bahkan Rasulullah sampai turun ke liang lahat saat peristiwa pemakaman putrinya Zainab wafat dengan meninggalkan kisah cinta dan kenangan terbaik Zainab merupakan tokoh wanita Yang menjadi simbol kesetiaan seorang istri terhadap suaminya Abul Ash ibn Robbi berusaha untuk ikhlas atas kepergiannya Ia berkata Putri Al-Amin Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikannya Bahkan teman-teman Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai Zainab Sesungguhnya ia adalah sebaik-baiknya anakku dalam menerima musibah Wallahu'alam bisawab Jadi itulah kisah tentang Kisah cinta Zainab Putri Rasulullah SAW Semoga kisah ini bermanfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Hilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!